Saya Tanggal 27 Mei 2019 lalu telah terjadi penyerangan oleh kelompok masa pendukung salah satu calon legislatif yang tidak menerima akan hasil keputusan pemilihan umum Peristiwa yang terjadi di distrik Fayet, Kabupaten Asmat Papua tersebut menewaskan 4 warga dan seorang lainnya kini mendapat perawatan medis usai terkena peluru tajam di bagian lengannya. Salah seorang anggota pos Ramil Fayet berpangkat serka dengan inisial F diduga melepaskan tembakan saat warga melakukan aksi penyerangan Mendapat informasi telah terjadi penembakan terhadap warga saat ricu berlangsung, tim investigasi gabungan dengan Komando dan Rem 174, ATW bersama Bupati Asmat dan Ketua Komnas HAM Fritz Ramandei menyampaikan kedatangan mereka ke distrik Fayet untuk mendapatkan keterangan secara terperinci atas kejadian insiden berdarah pada 27 Mei yang lalu Kami dari Kodam 17 Jendal Wasi membentuk investigasi dan kita akan investigasi bagaimana kejadiannya jadi kita sebetulnya tidak menginginkan apa yang terjadi kemarin apalagi sampai masyarakat korban masyarakat korban itu tidak kita harapkan sama sekali tim langsung meninjau lokasi sejumlah bangunan yang diamuk masa, melakukan wawancara terhadap sejumlah saksi termasuk perwakilan kelompok penyerangan memeriksa barang bukti dan olah tempat kejadian perkara Bupati Asmat Elisa Kambu mengatakan adanya isu peralihan suara menjadi sumber kerusuhan di distrik Fayet seorang kepala daerah tidak memiliki peluang mencampuri hasil pemilihan legislatif sebab penetapannya berada pada kewenangan dan tanggung jawab KPU Elisa Kambu meminta seluruh pihak dapat menerima segala akibat dari kejadian tersebut dan saling memaafkan serta menghormati proses hukum tetap berlanjut dengan menjunjung tinggi hukum positif yang berlaku di negara Indonesia tim investigasi kembali ke Kabupaten Merauke untuk menginvestigasi tiga anggota posramil Fayet dari Kota Jayapura, Papua Yesi Iryani Jaya TV mengabarkan